Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Yahya Rikma Channel Pada kesempatan kali ini Saya kedatangan Pride of Sumatra Black Oke sebelumnya Jangan lupa dukung turun channel kami Dengan cara subscribe, like, komen Dan jangan lupa bagikan juga Kalau video ini berpantah Oke udah agak lama ya Saya gak buat video Kebetulan saya dapat Black Post atau Pride of Sumatra Black Ini dari temen nih Ini induk besar Terus bawa anak ya Yang udah keliatan muncul sih Ada 3, 4 sama tunas ya Sekarang saya mau bongkar nih Nah ini masih Medianya masih media Buat pengiriman Oke kita langsung bongkar aja ya Kita langsung bongkar aja Gak Pakai lama-lama aja Oh ini ternyata pakai Pot pengiriman Oh disini masih ada tunas ya Di bawah tuh lihat Masih ada calon tunas tuh Di bawahnya ada calon tunas Kita coba Kayaknya harus dibersihkan dulu Nanti dibilas ya Dibilas pakai air dulu Nah kita Nah disini ada tunas lagi Ada tunas Terus ini ada Anakannya Nanti kita cek Apakah bisa Sudah bisa dipisah Atau belum Kalau sudah bisa dipisah Nanti kita Pisah dulu aja ya Biar Kita punya stok Buat Kedepannya nih Soalnya udah Susah ya Untuk black post Apalagi yang Menor kayak gini Subur maksudnya ya Oke Nah ini Nah ini kayaknya Harus dibilas dulu nih ya Pakai air Oke di Kedep dulu aja Saya mau bersihkan dulu ya Sebentar Nah oke Ini sudah kita Bersihkan Ternyata Ini ada Satu Dua Tiga Tiga Anakan ya Dan disini ada Yang masih tunas Tapi udah gede Terus di bawahnya Ada tunas lagi Satu Jadi calon Tunasnya ada Dua Anakannya ada Tiga Lima ya Semuanya Nah Sekarang Saya mau Ambil dulu nih Ini Satu Bisa diambil Dua Tiga sebenarnya ini Sudah bisa diambil Walaupun ini masih Kuncup ya Karena Akar kayaknya Sudah mencukupi Biasanya Saya rekomendasikan Itu setelah Daun Tiga ya Karena Biasanya Di beberapa Aglo Kalau daun Masih Kuncup Masih Satu Dua Itu biasanya Akarnya Belum Memadai Tapi ketika Ini tanggung Aja ya Saya tanggung Tanggung Bongkar Dan tanggung Pisah-pisah Ini kebetulan Tiga-tiganya Akarnya Udah Mencukupi Kayaknya Jadi kita Akan Pisah Aja Semuanya Kita Ambil Yang Gede Dulu Kita Operasi Dulu Hati-hati Dalam Memotong Juga Hati-hati Hati-hati Nah Ini Sudah Kita Potong Satu Ini Akarnya Cukup Ya Satu Terus Aja Oke Ini Dua Akarnya Udah Lumayan Banyak Masih Ada Calon Tunas Sebenarnya Ini Harusnya Masih Di Diamkan Tapi Saya Tanggung Aja Tapi Asal Siap Resikonya Juga Aja Ini Resikonya Juga Sangat Tinggi Kalau Masih Satu Daun Nah Seperti Oh Ternyata Nggak Kelihatan Ya Oke Tapi Nggak Apa Ini Baru Segini Ya Oke Semoga Berhasil Oke Ini Indukannya Kita Tanam Lagi Ada Tunas Ya Di bawah Ada Tunas Kita Tanam Lagi Sini Jangan Lupa Nanti Bekas Lukanya Juga Pakai Betadine Atau Yang Lainnya Juga Boleh Nah Nah Sekarang Kita Ke Anakannya Nih Aduh Sayang Banget Ini Tadi Keliatannya Banyak Tapi Ini Baru Ada Satu Dua Tiga Empat Lima Tapi Saya Usahakan Semoga Ini Jadi Saya Pakai Medianya Media Lumut Dulu Kayaknya Pakai Media Lumut Dulu Oke Selanjutnya Saya Siapkan Buat Penanaman Dulu Ya Ikat Dulu Aja Tiga Oke Tahap Selanjutnya Kita Mau Tanam Si Anakannya Dulu Ya Anakannya Saya Siapkan Lumut Disini Buat Penanamannya Kita Karena Ini Masih Baby Jadi Pertumbuhan Akarnya Biar Lebih Cepat Dulu Biar Berkembang Dulu Si akarnya Nanti Baru Dipindahkan Ke Media Biasa Ya Oke Saya Mau Pindahkan Dulu Seperti ini Seperti ini Agak susah Juga Oke Di bawah Aja Untuk Potnya Juga Disesuaikan Dulu Jangan Tau Yang Gede Amat Jadi Si akarnya Biar Berkembang Terlebih Dahulu Hati 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 Juga Karena Kalau Post itu Menanam Atau Memperbanyak Post itu Agak Lumayan Susah Ya Karena Susah Beradaptasi Kalau Baby Jadi Saya Itu Biasanya Pakai Lumut Dulu Untuk Memindahkan Si Anakannya Karena Si Akarnya Biar Cepat Apa Beradaptasi Dulu Kalau Akarnya Sudah Baik Berkembang Baru Kita Pindahkan Kita Pindahkan Ke Media Biasa Biasa Kita Pakai Kago Yang Lain Oke Ini Satu Dan Selanjutnya Juga Sama Seperti Itu Ya Nah Kalau Indukannya Kalau Indukannya Boleh Langsung Pakai Media Biasa Aja Saya Juga Pakai Media Biasa Karena Akarnya Sudah Banyak Banyak Ya Ini Sesuai Kebiasaan Juga Sih Kalau Mau Pakai Media Biasa Langsung Gak Apa Juga Kalau Udah Biasa Hidup Terus Gitu Gitu Oke Dapat Dapat Dua Yang Terakhir Nih Baby Ini Yang Sangat Berbahagia Ini Yang Rawan Semoga Berhasil Yang Mau Pesan Lumut Boleh Silahkan Ke WA Saja Yang Saya Cantumkan Di Deskripsi Nanti Saya Cari Lagi Karena Lumut Stoknya Tinggal Dikit Panget Oke Ini Sudah Tiga Tiganya Sudah Kita Pindahkan Ke Pot Dan Medianya Media Lumut Oke Ini Tinggal Yang Indukannya Yang Gedenya Kita Pake Media Biasa Bukas Juga Ini Terlalu Gede Ini Pakai Media Yang Mau Pesan Medianya Boleh WA Ke WA Saja Oke Pakai Steropom Dulu Oke Kita Pake Media Bawah Kita Langsung Tanam Tadi Udah Pake Pengering Cepat Agar Cepat Kering Lukanya Bisa Pake Betadine Dan Lain Sebagainya Oke Ini Medianya Kita Pake Media Hasil Fermentasi Tentunya Pake Vio Ada Agar Nggak Berantakan Tapi Nggak Apa Nanti Kita Bereskan Lagi Ya To Nggak 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 Nd Tentunya Nggak Nggak Tentunya saya atasnya mau coba pakai topping lumut ya biar kelembabanya terjaga oke kebetulan ini ada lumut sisa kita pakai topping oke udah ini tinggal nanti kita siram dan simpannya di tempat teduh dulu ya nah oke ini sudah selesai karena kita memperbanyak ya si aglonya udah kita bisa jadi udah tadinya dari satu pot jadi empat pot dan ini masih ada dua anakan calon anakan ya ya terima kasih banyak yang sudah menonton jangan lupa subscribe dulu ya sebelum menyelesaikan video ini oke terima kasih banyak saya tutup wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga bermanfaat ya videonya salam aglonema selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih